Dengan menanyakan Bang Anaya, Anies ini kan sudah dicalonkan oleh PKB untuk menjadi gubernur. Apakah ada wakil gubernur yang memang dilihat oleh PKB yang memang memiliki potensi-potensi untuk menjadi calon dari Anies Baswedan ini? Terima kasih. Kita terbuka dengan wakil gubernur siapapun. Siapapun kita terbuka, termasuk dengan Mas Kaisang yang kemarin di media, bahwa Mas Kaisang mau menjadi wakil Pak Anies kan? Kita juga bersedia kalau Mas Kaisang memang mau mencalonkan wakil gubernur DKI Jakarta. Kita juga komunikasi dengan PSU. Siapapun kita terbuka. PKB akhirnya yakin mengusung Pak Anies padahal sebelumnya kan tekatnya adalah mengusung calon yang berasal dari partai. Bahkan sempat saat disebutkan bahwa Ibu Ida Fauzia itu juga menjadi calon yang juga akan diusung wakil itu. Apa yang menjadi PKB yang berusung Pak Anies dan kemudian kemarin waktu kakak itu apa saja nih Pak sebenarnya yang dimantapkan lagi ke Pak Anies? Saya juga termasuk yang diusung oleh PKB calon gubernur di DKI Jakarta pada waktu tiba-tiba sekirin bicara pada waktu bertemu dengan Aftab. Internal juga dengan internal. Tapi kita harus realistis. Hasil PKB sudah melakukan sumpai, sudah melakukan yang paham hal di Jakarta Anies paspeda. Dan DKI Jakarta, DKI ini, DKI ini perlu dipertahankan. Karena kenapa? Pertahanan ini mesti dipertahankan. Karena memang pembangunan supaya tidak setah. Hari ini pembangunan setah. Hanya pertimbangan itu loh. Pembangunan dan pembahikan keusahaan keanggaraan. Sudah? Insya Allah. Sampai Agustus. Sampai penjalanan. Mudah-mudahan kita bisa komunikasi dengan PSI. Mudah-mudahan Anies Pesak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.